selamat pagi menghindari bahwa banyak diantar kita yang juga mengalami banyak pergumulan baik buka cita, baik sakit penyakit, dan pergumulan-pergumulan yang lain hari ini kita berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Turaya visi Selasa 27 Desember 2022 sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kau senantiasa menyertai melindungi hidup kami Tuhan sudah menjaga kami, dalam kami, tidur sepanjang malam hari ini kami sudah bangun Tuhan kami akan memulai tugas kami, pergiatan kami, pelayanan kami Tuhan sebelum kami mulai semuanya Tuhan kami akan melanda seiring melompaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firman ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bahan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12 kesaksian kesaksian tentang anak Allah inilah dia yang telah datang dengan air dan darah yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran sebab ada tiga yang memberi kesaksian dalam surga Bapak, firman, dan roh kudus dan ketiganya adalah satu dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu kita menerima kesaksian manusia tapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya barang siapa percaya kepada anak Allah ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya barang siapa tidak percaya kepada Allah ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya dan inilah kesaksian itu Allah telah menguruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya barang siapa memiliki anak ia memiliki hidup barang siapa tidak memiliki anak ia tidak memiliki hidup amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Jemaat Tuhan judul perenungan kita hari ini kesaksian tentang Yesus kesaksian tentang Yesus siapakah yang layak menjadi saksi tentu mereka yang melihat dan mengalami peristiwa yang akan dipersaksikan lalu bagaimana dengan kesaksian tentang Yesus sebagai jurus selamat dunia berikut kita hari ini berbicara tentang kesaksian bahwa yang percaya kepada Kristus dan menang atas dunia adalah yang menerima kesaksian Allah bahwa hidup kekal ada dalam Kristus kesaksian itu terdapat dalam hati setiap orang percaya karena roh kudus sudah meyakinkannya tentang makna air dan darah Yesus yaitu baptisan Yesus yang merujuk kepada identitasnya sebagai anak Allah dan kematiannya yang menjadi dasar persekutuan kita dengan Allah penerimaan kesaksian dalam hati orang bukan sekedar usulan dari Yohanes karena dia menegaskan adanya dua kemungkinan yakni menerima kesaksian itu sehingga memiliki anak dan hidup atau menolak kesaksian Allah sehingga tidak memiliki anak ataupun hidup menerima kesaksian itu berarti memahami bahwa Yesus itu real lebih real daripada persilisian dengan tangga atau kebutuhan mencari nafkah percaya kepada Kristus bukan sekadar pengakuan mulut saja tapi seluruh keberadaan hidup karena itu kesaksian tentang Kristus tidak cukup dengan kata-kata melainkan dengan tindakan nyata ibarat ketika masuk di warung makan tidak cukup dengan melihat daftar menu makanan saja kemudian menjadi kenyang padahal kita belum memasang makanan dalam daftar menu yang akan kita makan demikian pun dengan kesaksian kita tentang Kristus kita harus menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang pemberitaan Injil adalah menikmati Injil itu sendiri melalui karya dan tindakan nyata melalui perjumpaan kita dengan sesama amin firman Tuhan mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak engkau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus engkau sudah menembus dosa kami terima kasih Rohul Kudus engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami pagi ini Tuhan Tuhan kembali sudah mengenyangkan kami dengan firman firmanmu mengajar kami tentang kesaksian tentang Kristus Tuhan kami mengajar kami memahami mengerti firmanmu ini dan meneguhkan iman kami Tuhan dalam kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh pergumulan di hidup kami pergumulan keluarga kami masing-masing pergumulan pekerjaan kami masing-masing pergumulan pelayanan kami masing-masing memperdoa untuk bawa pendidik sekeluarga kuperkati pendidik sekeluarga dalam melaksanakan tugas-tugas aklus mereka khususnya dalam melayani jemaah Tuhan disini Tuhan berdoa untuk majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus OIG Tuhan kuperkati semua dalam mereka mengangkat tugas dan pekerjaan mereka masing-masing dalam susunan Natal yang bersuka cita ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami menyerahkan seluruh kegiatan kami dalam tangan kasih Tuhan kami akan bekerja yang kau berkati anak-anak kami mungkin yang ada yang kuliah yang kau berkati dalam pendidikan mereka kami menyerahkan anak-anak muda kami Tuhan kau bimbing pimpin mereka akan menjadi anak-anak muda Tuhan yang menjadi terang dalam dimana Tuhan tempatkan mereka masing-masing orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka kau menghibur mereka ke krisenatisa kuat di dalam Tuhan orang-orang yang sakit kau sembuhkan ya Tuhan dalam surga seluruh kehidupan kami hari ini kami silahkan dalam tangan kasih Tuhan mempuni semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian lindungan kita pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua